Halo adik-adik jumpa lagi masih disini di channel kunci jawaban bersama saya pada video kali ini kita akan membahas dan lanjutan buku buku pena jilid 6a tema 3 yang berjudul tokoh dan penemuan silahkan langsung saja untuk mempersingkat waktu adik-adik buka bukunya halaman 190 adik-adik disana ada latihan soal subtema 2 sebelum kita membahas bahasa Indonesia silahkan nomor 1 silahkan adik-adik baca dulu sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu kemudian nomor 1 pemilihan kata yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak tebal bukan tebal ya adik-adiknya ini miring adalah kalimatnya adalah banyak yang bilang bahwa ia menderita kelainan pada syaraf otak sehingga sulit membaca bilang ini seharusnya adalah yang A adik-adik mengatakan nomor 2 perbaikan penulisan kalimat bercetak tebal agar menjadi kalimat efektif adalah mana yang bercetak tebal ini di adik-adik Einstein merupakan ilmuwan teori relatifitas yang menemukannya seharusnya kalimat itu dirubah menjadi Einstein merupakan ilmuwan yang menemukan teori relatifitas kemudian nomor 3 ciri-ciri kalimat efektif yaitu jawabnya adalah menggunakan kata-kata baku kemudian terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermaknalogis jawaban ini ada di buku adik-adik jadi kami mengolahnya jawaban itu berdasarkan yang ada di buku bukan dari internet ya adik-adik ini sudah ada adik-adik ciri-ciri kalimat ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut nah sudah tahu ya adik-adik ini halaman 182 adik-adik jadi jika gurunya adik-adik lihatnya di internet ya pasti berbeda nanti jawabannya adik-adik jadi saya cari dulu di sini kalau tidak ada saya cari di referensi lain mungkin dari internet begitu atau buku lain oke adik-adik kemudian nomor 4 eh belum saya baca tadi ya sudah saya tulis di sini adik-adik ya nomor 1 menggunakan kata-kata baku kemudian terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermaknalogis kemudian nomor 4 bacalah kalimat berikut Deddy telah sejak kecil bermain alat musik biola perbaiki kalimat tersebut menjadi kalimat efektif nah kalimat efektifnya adalah sejak kecil Deddy telah bermain alat musik biola nomor 5 tuliskan ciri-ciri kalimat efektif hampir mirip-mirip dengan tadi adik-adik ya tapi saya jabarkan lebih banyak ini dia yang pertama kalimatnya sesuai dengan tata bahasa baik dari segi ejaan dan tanda bacanya kemudian tersusun secara sistematis dan mudah dipahami kemudian menggunakan kata-kata baku lalu terdiri atas struktur kalimat yang urut dan bermaknalogis sekarang kita menuju ke IPA nomor 1 pernyataan yang tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah yang A yaitu jika salah satu lampu padam lampu yang lain tidak padam nomor 2 perhatikan gambar berikut hal yang terjadi jika lampu L3 padam adalah jawabnya C L1 dan L2 tetap menyala nomor 3 pada rangkaian paralel komponen-komponen listriknya tersusun secara jawabannya adalah bercabang nomor 4 tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah jawabnya adalah manfaatnya apa ya jawabnya adalah untuk pemasangan lampu di tiap ruangan rumah kemudian nomor 5 gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel selanjutnya tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam sudah saya buat sangat sederhana disini ada saklar ada L1 ada lampu yang 2 dan ada baterai jika L2 padam L1 tetap menyala kemudian muatan IPS salah satu manfaat dari televisi adalah jawabnya untuk mendapatkan berbagai sarana informasi dan hiburan nomor 2 sebuah tayangan berita di televisi menampilkan festival budaya khas salah satu provinsi di Indonesia dampak dari penayangan teleberita tersebut adalah jawabnya yang C menambah pengetahuan mengenai budaya daerah lain nomor 3 manfaat kegunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran adalah jawabnya mempermudah siswa untuk mencari dan memperdalam pengetahuannya nomor 4 setiap malam komang belajar setelah belajar komang menonton televisi hingga larut A menurutmu apa dampak dari perilaku komang tersebut? jawabnya komang menjadi bangun kesiangan dan terlambat untuk sekolah yang B jika kamu menjadi komang apa yang akan kamu lakukan? jawabnya menurut saya ya saya akan menonton televisi tidak hingga larut malam agar kesiakan harinya saya bisa bangun pagi dan bersekolah nomor 5 apa peran komputer di sekolah terhadap perubahan sosial budaya yang terjadi? jawabnya adalah komputer telah membantu murid-murid untuk mencari dan memperdalam pengetahuan dengan mudah karena dahulu murid-murid hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah dan buku saja namun sekarang semua itu bisa didapat dengan komputer silahkan ada di stop dulu videonya lalu disalin selanjutnya adalah muatan PPKN nomor 1 contoh kewajiban anak di rumah adalah banyak ya adik-adik ya contoh kewajibannya salah satunya adalah membantu orang tua menghormati orang tua dan belajar silahkan kalau mau cuma satu contoh ya adik-adik pilihlah dari tiga contoh yang sudah saya beri ini nomor 2 contoh kewajiban yang bertanggung jawab adalah jawabnya banyak salah satunya adalah Rudy mengerjakan PR-nya dengan benar sehingga ia mendapat nilai yang bagus itu namanya bertanggung jawab adik-adik kalau ini tidak bertanggung jawab tetap dikerjakan PR-nya tapi dengan tidak benar selanjutnya nomor 3 kewajiban yang kamu ketahui tentang eh apa yang kamu ketahui tentang kewajiban jawabnya adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan oh masih ada di bawahnya dengan tanggung jawab saya ulangi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan tanggung jawab dan nomor 4 tuliskan dua contoh kewajiban anak di sekolah yang pertama adalah menaati tata tertib sekolah kemudian yang kedua adalah melakukan piket kelas ini adik-adik jawabannya sekarang kita ke nomor 5 adik-adik adik ingin membuang sampah A. apa kewajiban adik? jawabnya membuang sampah pada tempatnya yang B. apa manfaat jika adik melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab jawabnya lingkungan sekitar adik menjadi bersih yang C. apa akibat jika adik tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab jawabnya lingkungan di sekitar adik akan jadi kotor dan bau sekarang kita ke halaman 192 ada muatan SBDP adik-adik nada milat memiliki jarak interval adalah jawabannya B yaitu 2.5 nada-nada yang memiliki interval nada 1.5 adalah jawabnya Reva Lado Misol ini ada di halaman 155 adik-adik jadi saya tidak ngarang-ngarang ya ada di buku kemudian nomor tiga tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval 2 jawabannya adalah Do Mi Fa La Sol Si maksudnya dari Do ke Mi begitu Fa ke La dan Sol ke Si kemudian nomor empat tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval 2.5 nada jawabannya Do ke Fa Re ke Sol Mi ke La dan Sol ke Do dan yang terakhir tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval 3.5 jawabannya adalah Do ke Sol Re ke La Mi ke Si Fa ke Do oke adik-adik sampai disitu aja video kita kali ini semoga bermanfaat dan membantu adik-adik dalam mengerjakan buku Bupena terima kasih yang sudah subscribe atas dukungannya bagi yang belum silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda kemudian jangan lupa juga untuk di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan untuk mengisi buku Bupena Jilid 6A Tema 3 yang berjudul Tokoh dan Penemuan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati